Halo pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Kita awal informasi malam hari ini. Pemirsa hujan deras yang mengguyur Jakarta sore tadi membuat permukiman warga di Cipinang, Melayu, Jakarta Timur terendam banjir. Meski demikian warga menolak mengungsi. Ketinggalan air di permukiman warga Cipinang, Melayu, Jakarta Timur antara 50 hingga 80 cm. Sejumlah warga mulai menyelamatkan barang berharga mengantisipasi banjir bertambah tinggi. Selain akibat hujan deras, banjir ini juga disebabkan akibat meluapnya kali sunter yang melintasi permukiman akibat hujan deras di hulu. Sejak awal tahun 2021, permukiman Cipinang, Melayu sudah terendam banjir hingga 5 kali. Warga berharap pemerintah dapat menemukan solusi pasti dalam menangani banjir ini. Pemirsa Tauran, dua kelompok remaja kembali terjadi di Medan Sumatera Utara. Meski sempat saling lempar batu, Tauran berhasil dibubarkan polisi dan kepala lingkungan sebelum meluas. Tauran antar remaja kembali terjadi di jembatan penghubung Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Belawan selasa malam. Remaja dari Kelurahan Labuhan Deli Medan Belawan saling lempar batu dengan remaja kawasan Gang Alpalah yang bergabung dengan lingkungan 32 Medan Labuhan. Petugas kepolisian langsung terjun untuk menghentikan perkelahian agar tidak meluas. Akibat tauran ini, lalu lintas tersendat dan sebuah posko keamanan rusak. Aksi tauran di bulan puasa ini terjadi untuk yang kelima kalinya. Pemicunya adalah dendam lama yang belum terselesaikan. Diketahui salah satu kubur remaja sengaja melempar petasan ke arah kubur lawan sehingga memicu lemparan batu. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, Ainyus melaporkan. Bocah 8 tahun jadi korban kekerasan dan eksploitasi oleh neneknya di Palembang, Sumatera Selatan. Diduga kekerasan itu dibicu karena uang setoran dari hasil mengemis tidak sesuai keinginan nenek. Seorang anak diduga jadi korban eksploitasi dan penganiayaan di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang wanita memukul anak berusia 8 tahun yang diduga mengantarkan hasil mengemis yang tidak sesuai permintaan wanita berusia 45 tahun ini. Polres Tabus Palembang menangkap pelaku di seputaran Lampu Merah, Jalan Jenderal Sudirman. Pelaku ternyata nenek korban. Kini ia diperiksa terkait dugaan eksploitasi anak dan penganiayaan. Pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 14 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, INews, melaporkan. Masih soal eksploitasi anak pemirsa. Seorang wanita mengajak anaknya mencuri pakaian di Pasar Petisah Medan, Sumatera Utara. Saat terciduk, wanita itu bukannya mengakui perbuatannya. Tapi malah menuduh anaknya sebagai pencuri. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang wanita bersama anaknya tengah berada di toko pakaian. Sang ibu kemudian menawar pakaian incarannya senilai 400 ribu rupiah. Saat korban sibuk mengeluarkan pakaian lain, pelaku sengaja menutupi agar putranya yang berada di sebelahnya dengan leluasa memasukkan pakaian incarannya ke dalam tas. Tak butuh waktu lama, pelaku inisial AP bersama anak laki-lakinya berhasil ditangkap pemilik toko. Awalnya pelaku berusaha berkelit, namun saat diperiksa, warga mendapati pakaian yang dicuri disimpan dalam tas yang dibawa anaknya. Pelaku kemudian masih berupaya berkelit dengan menuduh putranya sebagai pelaku. Ketahuannya pas nengok CCTV, kebetulan ibunya dapat. Jadi kita tanya lah di situ kan, cuma geramnya sama si ibu ini udah terbukti, dia nggak mau ngaku. Dan udah dia ngaku, anaknya yang jadi sasaran, anaknya dipukuli. Pelaku kemudian dibebaskan karena korban yang merupakan pemilik toko menaruh simpati kepada putra pelaku. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwana Sukion, AINews, melaporkan. Pembersa kasus pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di dalam subur di kampung Tanjung Ratu Ilir, Lampung Tengah, akhirnya terungkap. Polisi menangkap pelaku pembunuhan yang ternyata suami siri korban. Inilah detik-detik tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah, Meringkus Joko. Suami siri dari Reni, wanita 48 tahun yang jasadnya ditemukan di Sumur Kosong di kampung Tanjung Ratu Ilir, Waipang Buwan, Lampung Tengah, 20 April lalu. Joko mengaku membunuh istri sirinya karena ingin menguasai harta benda korban. Dari tangan Joko, polisi menyita dua buah mobil yang diduga digunakan pelaku untuk membuang mayat serta uang 30 juta rupiah. Jasa terakhir ditemukan di dalam Sumur Kosong di kampung Tanjung Ratu Ilir, Waipang Buwan, Lampung Tengah, 20 April lalu. Saat ditemukan, jasad korban terbungkus plastik dan tidak ditemukan tanda pengenal. Namun di sekitar lokasi, polisi menemukan kartu identitas warga Hong Kong yang dijadikan bekal penyelidikan. Pada reserse kriminal Mabes Polri mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu seberat 2,5 ton. Barang bukti sabu diamankan dari jaringan internasional Timur Tengah Malaysia dan Indonesia. Tumpukan narkoba jenis sabu dengan total berat 2,5 ton ini merupakan hasil pengungkapan kasus dari Baris Krim Mabes Polri. Sabu sebanyak 2,5 ton ini diperkirakan senilai 1,2 triliun rupiah. Barang haram tersebut didapatkan dari sejumlah lokasi di wilayah Aceh dan Jakarta Barat dari tangan jaringan narkoba internasional Timur Tengah Malaysia dan Indonesia. 18 tersangka ini diamankan, satu di antara yang terpaksa ditembak mati saat penangkapan. Kita berhasil mengungkap penyelidupan kurang lebih 2,5 ton narkoba jenis sabu asal Timur Tengah dan mengamankan 18 tersangka. 17 warga negara Indonesia, satu, kita lakukan tindakan tegas terukur. Kemudian satu, WNA asal Nigeria. 2,5 ton sabu diungkap Baris Krim Polri berkerjasama dengan Badan Narkotika Nasional dan Direkturat Bia Cukai Kementerian Keuangan. Dari Jakarta, Stephen Fati Nama, Pandu Prio, AINews melaporkan. Pemeriksa Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledar rumah dinas Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan Rabu Malam. Penyidik dengan menggunakan rombi KPK memeriksa beberapa ruangan di rumah Aziz. Penyidik memeriksa setiap ruangan di kediaman Aziz Syamsuddin untuk mencari barang bukti terkait kasus suap penyidik KPK dengan wali kota Tanjung Balai. Sebagian temuan yang dianggap barang bukti dimasukkan ke dalam mobil penyidik KPK. Pengeledahan dikawal polisi bersenjata lengkap. Sebelumnya, penyidik KPK juga menggeledah ruangan kerja Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Habibu Rohman turut mendampingi pengeledahan oleh penyidik KPK. Penyidik KPK keluar dari lift gedung Nusantara 3 dengan membawa satu koper berwarna hitam pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Barang bukti yang dibawa penyidik juga berkaitan dengan kasus suap terhadap penyidik KPK dalam kasus korupsi yang menjerat wali kota Tanjung Balai. Buktinya, kami tidak mengintervensi kerja KPK, teman-teman KPK, tapi kami menjalankan fungsi pendampingan pengeledahan ini. Saya ada agenda lain di Dapil ini, kembali ke Dapil. Saya sudah memberikan surat tugas kepada Kabakset MKD untuk mendampingi. Pak penyidik ini jelasinya kasus apa Pak? Apa? Terkait kasus apa penyidik tadi yang berada? Ya, saya sih nggak secara lugas disampaikan, tapi sudah terlebih dahulu disampaikan ke Kabakset tadi, ya terkait Pak Aziz Samsudin, kasus yang lagi rame ini. Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia mendesak KPK tuntaskan perkara dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR dalam kasus suap wali kota Tanjung Balai. Aziz Samsudin disebut sebagai penghubung antara oknum penyidik KPK dengan wali kota Tanjung Balai. Nama Aziz Samsudin terseret dalam pusaran kasus suap yang melibatkan oknum penyidik KPK dan wali kota Tanjung Balai. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau Maki mendesak KPK melindak Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar karena dinilai sebagai otak penyuapan yang dilakukan rekan separtainya MS, wali kota Tanjung Balai, terhadap penyidik SR KPK. Kenapa saya mendorong KPK ini? Ya karena persoalannya Aziz Samsudin yang sebagaimana dikatakan Pak Firly itu menisiasi pertemuan, mendorong untuk membantu tidak menaik ke penyidikan, dan kemudian terakhir sampai ujungnya antara MS dan SR deal, ada janji atau pemberian uang bahkan sudah cair 1,3 miliar. Sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri menyebutkan Wakil Ketua DPR RI berinisial AZ memfasilitasi pertemuan penyidik KPK dari unsur poli dengan wali kota Tanjung Balai. Pada Oktober 2020, SRP melakukan pertemuan dengan MS di rumah Dinas AZ, Wakil Ketua DPR RI di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, AZ memperkenalkan SRP dengan MADMES karena duga MS memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di pemerintahan kota Tanjung Balai. KPK telah menetapkan SRP di KPK dan MS wali kota Tanjung Balai sebagai tersangka suap. SRI duga menerima uang 1,3 miliar rupiah sebagai upah menutup kasus korupsi MS yang sedang ditangani KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan ANews melaporkan.